selamat menikmati metode penelitian untuk bisnis edisi 6 buku 1 penerbit salemba 4 ada pun yang akan kita bahas, yang pertama adalah metode hipotesis deduktif meliputi 7 langkah berikut dan dibahas selanjutnya yang pertama adalah mengidentifikasi bidang masalah yang luas kemudian yang kedua adalah menentukan rumusan masalah agar masalah yang luas tadi bisa kita persempit kemudian yang ketiga membuat hipotesis yang keempat menentukan ukuran yang kelima pengumpulan data keenam analisis data dan yang ketujuh interpretasi data namun pada yang kali ini akan disampaikan 3 langkah yang pertama langkah yang pertama adalah mengidentifikasi bidang masalah yang luas seperti halnya penurunan penjualan, gangguan produksi yang sering terjadi hasil akuntansi yang salah, investasi dengan sedikit hasil ketidak tertarikan karyawan terhadap pekerjaan mereka customer switching atau beralihnya konsumen dan semacamnya dapat dengan mudah menarik perhatian manajer dan peneliti juga untuk menyebabkan adanya proyek penelitian contohnya dalam hal ini gambarannya adalah ikan yang beralih dari satu akuarium ke akuarium lainnya yang terlihat lebih indah itu menggambarkan customer switching atau beralihnya konsumen dan hal itu tentunya menjadi proyek untuk dapat diteliti yang kedua setelah kita mengetahui masalah yang luasnya lalu kita menentukan rumusan masalah penelitian ilmiah dimulai dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk menemukan solusi masalah yang teridentifikasi rumusan masalah yang meliputi tujuan umum dan pertanyaan penelitian harus itu dibuatnya mengumpulkan informasi awal terkait faktor-faktor yang mungkin berhubungan dengan masalah akan membantu kita untuk mempersembit bidang masalah yang luas dan menentukan rumusan masalah dan ini itu diperlihatkan dengan nomor-nomor atau kalimat-kalimat pertama pertanyaan yang menjadikan rumusan masalahnya pengumpulan informasi awal melibatkan pencarian informasi mendalam dari apa yang diamati misalnya pengamatan bahwa perusahaan kita sedang mengalami peneran konsumen hal ini dapat dilakukan dengan tinjuan perusahaan atau literatur tentang customer switching atau beralihnya konsumen atau berbicara dengan beberapa orang dalam lingkungan kerja atau juga berbicara dengan klien yang kita bertanya tentang mengapa hal ini bisa terjadi mengapa mereka beralih atau juga dengan melihat sumber-sumber yang terkait sehingga mengumpulkan informasi terkait apa yang terjadi mengapa hal tersebut dapat terjadi dengan salah satu metode tersebut kita menambahkan ide atau perasaan terkait apa yang sedang terjadi dalam situasi tersebut hal ini membuat kita dapat membuat rumusan masalah yang lebih spesifik yang ketiga adalah membuat hipotesis dalam tahap ini variable diteliti untuk mengetahui kontribusi dan pengaruhnya dalam menjelaskan mengapa masalah tersebut terjadi dan bagaimana hal tersebut dapat diselesaikan sistem asosiasi yang teridentifikasi diantara variable kemudian dibuat secara teoritis maksudnya itu adalah dimana variable memiliki dimensi dan dimensi memiliki beberapa indikator itu adalah asosiasi yang teridentifikasi diantara variable maksudnya bersama itu dengan penyesuaian terkait mengapa hal tersebut dapat mempengaruhi masalah jadi itu yang kemudian kita teliti dari sistem asosiasi yang dikembangkan diantara variable hipotesis tertentu atau dugaan kuat dapat dibuat misalnya dalam pembahasan ini kita dapat membuat hipotesis bahwa faktor-faktor tertentu seperti penentuan harga yang terlalu tinggi persaingan yang ketat ketidaknyamanan konsumen dan karyawan yang tidak tanggap itu dapat mempengaruhi customer switching hipotesis ilmiah harus memenuhi dua syarat kriteria pertama bahwa hipotesis harus dapat diuji atau testable dan kriteria kedua dan ini menjadi prinsip utama dari metode hipotesis deduktif adalah bahwa hipotesis harus dapat dibuktikan atau falsifiable sehingga terdapat kemungkinan untuk menolak hipotesis ini penting menurut Karl Popper bahwa hipotesis tidak dapat dibuktikan selalu ada kemungkinan bahwa penelitian di masa mendatang akan menunjukkan bahwa hipotesis tersebut salah sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian itu sifatnya sementara sampai kita menemukan penelitian orang lain yang menolak hipotesis yang sudah kita teliti demikian yang dapat Bapak sampaikan pada part pertama tentang metode penelitian di mana pembahasan tiga langkah dalam metode hipotesis deduktif yaitu mengidentifikasi bidang masalah yang luas menentukan rumusan masalah dan membuat hipotesis kita akan menurutkan pada bagian yang kedua tentang menentukan ukuran pengumpulan data analisis data dan interpretasi data terima kasih wabillatuhbikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh